Kalau anak-anak kita tumbuh dengan konsep memuliakan sunnah nabi, kira-kira nih pas dia dewasa, durhaka sama antum atau berbakti sama antum? Yaudah gitu aja. Anak tergantung apa yang antum tanam. Dan mulai dari kita, jangan anak doang yang di briefing kita, enggak. Jadi kalau mau anak capek, belajar, capek, nuntut ilmu, capek, mengamalkan, ini bapaknya harus lebih capek. Kita ini belajar buat diri kita, bukan buat nembakin orang. Kita dulu nih berubah. Lalu setelah kita, ini keluarga gimana? Dan kalau itu jadi, bagus tuh. Ini kita ngandelin pondok, udah anak masukin pondok pesantren, Pak Ustadz. Pondok bagus, dan usat-usat kita di pondok, Masya Allah. Tapi harus juga dari orang tua. Pondok enggak bisa berjalan sendiri. Begitu anak-anak liburan kembali ke dunia aslinya. Ya gimana? Orang tuanya enggak ada effort. Jadi kalau misalnya mau anak beradab, ya kita atau istri kita ketika bawa anak ke majelis ilmu, diem. Biar itu anak liat, ibu kok diem. Ya kalau ibunya ngobrol sana, ngobrol sini, jangan harap anaknya punya adab ke depan. Jadi kalau berharap anak itu bisa baca buku sampai jam 11, jam 12, ya Antum juga baca buku. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.